Hey what's up? Buja! Buja Instagram, buja! Selamat datang kembali! User in the world! Okay my friends, semuanya berikutnya Welcome back with Miraden Dandi Wernata A.K.A. Bang Edun Di channel yang paling Edun Pison Okay, depan-depan dari gue semua Bunjang-bunjang waktu semua Jadi sebelum kalian lanjut videonya Kalian jawab pake subred-subred untuk gratis Atau bayar, tapi biaya apapun Dan turn vacation di video-video selanjutnya Nih teman-teman semua So, oke teman-teman semua Jadi di video kali ini gue akan membahas Mereview 3 ikonik moment dari Manchester United Dimana ada Irwin, Ryan Giggs, dan juga Rashford Tapi karena gue kemarin mendapatkannya Rashford Tentunya gue akan membahas lebih detail Si Rashford Gaming Jadi sebenernya ini nge-review Rashfordnya ya teman-teman Untuk Ryan Giggs dan Irwin kita secara general aja Jadi kita langsung aja ke pembahasannya Oke teman-teman semua Sekarang gue langsung bahas yang pertama Yaitu Ryan Giggs Jadi Ryan Giggs itu ada 2 tipe teman-teman semua Ya, jadi sama-sama ikonik nih Dan kalian bisa lihat aja perbedaan antara 2 pemain ini Untuk posisi mereka berdua di LMF Tapi juga bisa di RMF teman-teman Jadi bisa di RMF, bisa di RMF Terus dia tipenya adalah Prolific Winger Atau saya produktif teman-teman semua Kakinya itu kaki kiri Dan ini dia posisi-posisi yang bisa dimainkan oleh Ryan Giggs Ada LWF, ada LMF, ada Techman Filler, ada DMF, ada RMF Sejauh ini gak beda jauh sih Teman-teman antara Ryan Giggs versi yang sebelah kiri Dan versi yang sebelah kanan Kalau yang di ikonik shop Kalau gak salah ini sebelah kiri ya Kalau gak salah ya Ya, komentar teman-teman di bawah teman-teman ya Untuk kesadaran menyerang, kontrol bola, dribble speednya bagus semua guys Umpan rendah, umpa penyelesaian eksekusi bola mati Lengkungan Wow, lumayan ya Jadi kalau misalkan kalian ngelengkung itu enak juga teman-teman Terus, dimana lagi dia Dribble speed, kontrol bola bagus Kecepatannya juga bagus teman-teman Yang kiri sama yang kanan cuma beda satu doang Jadi sebenernya gak banyak yang berubah sih Antara yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan teman-teman ya Ya, seperti itu aja sih Overall kalau kalian dapetin pemain ini Ini bagus banget teman-teman Gue juga kalau misalkan dapet Ryan Giggs Gue bakal masukin ke squad utama Kalau misalkan gue punya posisi yang ada RMF-nya Karena memang Ryan Giggs udah di... Apa namanya? Memang udah dibilang bagus sih Gitu Oke teman-teman semua Yang selanjutnya kita akan mereview Irwin Jadi kalau Irwin teman-teman juga ada dua versinya Yang pertama versi lama Yang kedua versi terbaru Kalau gak salah yang versi terbaru adalah sebelah kanan teman-teman Ya Leftback yang sebelah kanan nih Pada usia 29 tahun Kalau yang di Iconic Shop itu umur 33 Ya teman-teman Oke Ini Irwin 93 dan 94 Untuk tipenya adalah offensive wingback Jadi dimana offensive wingback itu Dia tuh menyerang teman-teman Pemain sayap Bebek sayap yang menyerang ya Jadi dia tuh kesadaran menyerangnya bagus tuh Bisa kelihatan 8-1 teman-teman Dia akan membantu serangan ya Dan kita langsung lihat aja Perbedaan dari dua pemain ini Gak ada yang beda jauh sih teman-teman Sedikit-sedikit semua sih Jadi menurut gue Kalau misalkan kalian dapet Di antara mereka masing-masing gitu lah ya Misalkan kalian dapet satu Si Irwin yang lama Dari Iconic Shop Itu sama-sama bagus guys ya Gak ada bedanya gitu Nah yang beda itu Nah yang ini nih Kita akan bahas teman-teman Karena ada dua tipe Oke teman-teman semua The last Kita akan membahas soal Rushfruit Gaming Dimana Rushfruit Gaming ini Waduh bener-bener teman-teman Bedanya sangat jauh Yang pertama 96 Dan yang kedua 101 Itu juga belum diboasting dengan Clubnya ya Kalau diboasting dengan clubnya Si Rushfruit yang versi sebelah kiri ini Apa namanya Jadi 98 Kalau yang Rushfruit Versi 101 ini Jadi 102 Teman-teman Tingginya 187 187 Beratnya 72 Usianya 21 Dan yang versi 101 Itu 18 Jadi Pertama kali goalnya Rushfruit Gaming Kalau gak salah ya teman-teman Dan untuk tipe yang Rushfruit sebelah kiri ini Dia Prolific Winger Atau saya produktif Beda banget Sama yang Versi 101 guys Jadi 101 itu Goal Pocher Teman-teman ya Jadi kalian Gak usah nanya-nanya lagi Tapi overall Kalau misalkan Si dua Rushfruit ini Ditaruh depan Dia tuh masih mau mundur Ke belakang gitu Karena Apa namanya Dia Tipe permainannya Penguasaan Kalau di PES ya Gitu Jadi Duetnya bagus itu Kayak Sama pemain yang punya serangan balik Yang bagus gitu Permainan penguasa Apa namanya Tipe permainannya adalah Serangan balik Kayak Inzaghi Fernando Torres Kayak gitu Diduetin tuh udah bagus banget guys ya Nah Ini nih yang menarik Dari dua pemain ini Teman-teman ya Itu Bener-bener Kalian Hoki Kalau dapet Rushfruit Yang versi 101 Karena bener-bener Jauh banget Ya teman-teman semua Jauh banget Dari ability-nya gitu Kayak kesadar menyerang Dan sampai bawah Tentunya Ya Kalau ditanya bagus mana ya Bagus 101 guys Tapi kalau pengen dapet cepet Ya beli yang Iconic Moment gitu Dan Yang gue suka dari Rushfruit ini Teman-teman semua Yaitu Tendangannya Tendangannya Kekuatannya itu 99 Yang versi 101 Ditambah dia bisa Kena Knuckle Shoot Terus juga bisa Tendangan No Kick Teman-teman Jadi kalau misalkan Kalian dari jauh ngeshoot Itu kalian Gak usah pikir panjang lagi Jadi shoot aja teman-teman Otomatis terarah Gitu lah ya Udah terarah Kenceng mula Itu makanya gue suka Oke Jadi kita langsung aja Review Gue bakal kasih gameplay Beberapa gameplay Tentang si Rushfruit Gaming Oke teman-teman semua Kita langsung aja Ke gameplaynya Oke teman-teman semua Sekarang kita lanjut lagi Ke gameplay yang selanjutnya Dan gue akan review Rushfruit Gaming Ini Inzaghi ini Bisa pakai kaki kanan Makanya gue pakai Inzaghi Eh kaki kanan Dan kaki kirinya hidup Lebih hidup dibandingkan Fernando Torres guys Jadi Ada yang bisa kebantu gue Oke Nice Yes Ini Alah Gak dapet lagi Siala Gaming Kedepan Tep Cek lagi Masuk Rushfruit Oke Lozano Pada Eduardo Enak loh dia Eduardo Jangan salah Yes Lihat Inzaghi Vipo Asik banget Sebenernya Pakai Vipo Inzaghi Cok GMA cuknya Basuknya Keren banget Cok Itu dia Itu dia Makanya Kita nge-review Rushfruit Rushfruit Umpan juga Bagus coy Jadi kita udah Lihat ya Oke Umpan Sebenernya 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 Dia bisa Kena Ketal Shoot Gue coba Ya Ah Gak bisa Nih Teman-teman Gak bisa Guys Gue kurang Cepet Soalnya Chance nya Agak sedih Agak Agak Dikit Bisa Tendangan Apa Namanya Deeping Shoot Itu Teman-teman Kalau Misalkan Kita Gak Itu Ada Yang Bilang Kalau Misalkan Orang Main Tiki Taka Itu Gak Bisa Long Ball Nih Gue Ajarin Long Ball Nanti Ntar Guys Pasti Lihat Long Ball Tuh Long Ball Tuh Long Ball Namanya Bro Long Ball Tiki Taka Taka Begitu Oke Nih Long Ball Nih Tuh Long Ball Nih Tupis Ini Enak Oke Nice Tess Rashi Cuman Gak Gak Sampai Ini Masih Bisa Ketepis Ya Gue Per David Beckham Gue Agak Mundur Sedikit Tess Yuk Ah Yes Oke Ini Gue Nge-review Rashford Kalau Begitu Ya Oke Nice Masuk Rashford Oke Alah Kepenuhan Cok Tapi Udah Bagus Oke Kita Coba Tendangan Jar-jaru Ya Yes Wuuu GG Bro Nah Temen-temen Semua Jadi Itu Dia Pembahasan Soal Iconic Moment MU Dan Juga Review Iconic Moment Rashford Gaming Versi 102 Nah Untuk Temen-temen Semua Kalian Jangan lupa Cek Artikel Gue Di Dunia Games Karena Disitu Gue Udah Banyak Bikin Artikel Bikin Tulisan Tulisan Dan Itu Pastinya Bermanfaat Untuk Kalian Semua Ya Temen-temen Jadi Langsung Aja Cek Di Website Duniagames.co.id Dan Gue langsung Aja Closing Dulu Temen-temen Jadi Segitu Video Jadi Gue Jangan lupa Like Comment Subscribe Keep Working And Stay Humble Bye Peace Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Subtitled by